Halo semua, malam ini ternyata turun hujan dan saya pun dibuat mager Eh, tapi saya paksakan buat video ini Oke, jadi ini adalah iPhone 11 Kali ini saya akan buat tutorial cara menambahkan aplikasi screen recorder di iPhone 11 Gimana caranya bang? Oke, jadi buat kalian yang baru pertama kali menggunakan iPhone Pasti kebingungan nyari menu yang satu ini Ya, perekam layar atau screen recorder Khususnya buat handphone yang baru saja disetting Pasti kalian ngira kalau iPhone tidak memiliki aplikasi perekam layar bawaan Nah, buat kalian pengguna Android Tinggal tarik ke bawah seperti ini Sudah muncul menu perekam layarnya Tapi disini ternyata tidak ada Jadi kita harus menambahkannya terlebih dahulu Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Wait, kok kebalik? Oke, kita balik dulu Nah, ini dia Eh, apa ini? Oke, teman-teman bisa lihat disini untuk menu perekam layarnya belum ada Nah, kita harus menambahkannya terlebih dahulu Caranya teman-teman masuk ke pengaturan terlebih dahulu Nah, ini dia untuk pengaturannya Kalian buka menu pengaturan Kemudian scroll ke bawah Teman-teman cari pusat kontrol Nah, kalau sudah ketemu menu pusat kontrol Teman-teman pilih pusat kontrol Kemudian pastikan lagi Kalau menu perekam layarnya belum ada Nah, disini kita bisa lihat Menu yang tersedia baru center Timer, kalkulator, dan kamera Nah, selanjutnya Kalian scroll ke bawah Kalian cari menu perekaman layar Nah, ini dia Perekaman layar Kalian tinggal pencet aja tanda plusnya Otomatis dia menghilang Eh, maksudnya pindah ke atas Nah, ini dia Oke, dan sekarang kita coba intip Nah, ini dia teman-teman Untuk menu perekaman layarnya sudah muncul Artinya kita sudah berhasil Menambahkan menu pintasan perekaman layar Atau screen recorder Oke, dan sekarang kita coba Oke, teman-teman tinggal pencet aja buletan ini Dan timer pun mulai nyala Dan berubah menjadi merah Yang artinya perekaman layar sedang berjalan Dan kalian juga bisa perhatikan Ada timer warna merah di pojok kiri atas Dan disini perekaman layar pun sedang berlangsung Biasanya kalian gunain buat apa sih Aplikasi perekam layar itu? Nah, kalau saya sendiri tuh dipake buat video tutorial tentunya Bisa juga buat ngerekam game Video, live di tiktok, ig, ataupun youtube ya Pokoknya banyak banget fungsinya Nah, untuk berhenti merekamnya Kalian tinggal sentuh aja timer warna merah itu Atau kalian juga bisa tarik dari menu atas ini Kemudian kalian tinggal pencet aja buletan merah ini Kemudian kalian tinggal pilih hentikan Dan secara otomatis hasil perekaman layar pun tersimpan Dan sekarang kita coba buka untuk hasilnya Nah, jadi ini dia teman-teman untuk hasilnya ya Oke, mantep ya jos pokoknya Oke, mungkin ini aja video tutorial kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk dukung channelnya Mr. Dennis Dengan cara klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Saya Dennis undur pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax